Intro Yesus berkata ada seorang pejalan yang diserang oleh tiga orang penyamun Dan tidak ada yang menolongnya Lalu para penyamun itu memukulnya Dan merampok semua yang ia miliki Mereka bahkan mengambil pakaiannya Halo kakak-kakak guru sekolah minggu Kembali lagi di tutorial permainan sekolah minggu Nah kakak-kakak apakah setelah belajar tentang menghasilkan sesama Anak-anak di sekolah minggu kakak sudah mulai mempraktikannya? Kalau belum, kali ini kita akan mengingatkan mereka kembali melalui aktivitas kali ini Tapi sebelumnya kak, jangan lupa untuk like dan subscribe Youtube channel Superbook Indonesia ya kak Untuk aktivitas kali ini, kita akan membutuhkan 4 buah gelas plastik dengan warna yang berbeda Dan juga 4 buah piring plastik dengan warna yang berbeda juga Cara bermainnya sederhana Kakak bagi kelas menjadi 2 kelompok Kemudian 2 kelompok itu dibagi lagi menjadi 2 Dan berdiri di masing-masing sisi ruangan Pemain terdepan akan diberikan piring dan gelas Lalu mereka akan membawanya ke sisi tengah Dan akan saling bertemu di tengah Setelah sampai di tengah, pemain akan saling memindahkan gelas yang ada di atas piring Tapi tidak boleh menggunakan tangan Kalau gelas terjatuh, mereka boleh mengambilnya menggunakan tangan Dan meletakkan gelas tersebut di atas piring mereka Setelah berhasil dipindahkan, mereka kembali ke garis awal dan memberikannya kepada teman setelahnya Tim pertama yang semua pemainnya berhasil memindahkan gelas adalah pemenangnya Dari permainan tadi, anak-anak akan belajar bahwa ketika kita memberkati orang lain Seperti kita memberi gelas, maka Tuhan akan memberkati kita juga Seperti kita diberi gelas Nah, demikianlah permainan kita kali ini Jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media super Indonesia yang lain ya Kak Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi Kalau ada umur panjang, boleh kita jumpa lagi Tuhannya sumur kati